Unstellable Mission Vlog 3 Pagoda batu tertua dan juga terbesar di kota Iksan, Korea adalah Taraaa! Mirak Saji Di Unstellable Mission Vlog 3 yang lalu, Stella Kim tidak berhasil menyelesaikan misinya. Walaupun pernah mendengarnya, menurut Stella Kim memang sedikit menjebak ya jika membahas tentang meninggalan bersejarah. Oleh karena itu, di kesempatan ini, Stella Kim akan membagikan informasi tentang pagoda tertua Korea yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia bersejarah oleh UNESCO. Pagoda ini bernama Mirak Saji. Mirak Saji terletak di kota Iksan. Mirak Saji juga merupakan tempat bekas istana Baekje pada era tiga kerajaan. Lalu, kenapa pagoda ini menjadi kekayaan budaya penting di Korea Selatan? Selain merupakan pagoda batu tertua dan terbesar, pagoda batu ini merupakan harta nasional Korea nomor 11 loh. Wow, keren ya! Teman-teman, Stella Kim sepertinya baru sadar jika pengetahuannya tentang sejarah Korea masih sangat kurang. Stella Kim dilahirkan dengan keturunan darah Korea. Kim adalah marga dari sang ayah. Tapi karena suatu hal, membuat ia harus tumbuh dan besar di Indonesia. Pada masa kecilnya, sifatnya sedikit pemalu dan pendiam. Sebenarnya, berpetualang bukanlah kealiannya. Tapi sebenarnya, apakah yang membuat ia tumbuh menjadi sosok pemberani yang sangat menarik? Melalui video serial Unstellable Mission, kalian dapat mengenal lebih dalam tentang gaya hidup di Korea ala Stella Kim. Dikemas dengan vlog yang menceritakan pengalaman tak terduga yang dialami Stella Kim, serta misi-misi yang harus dicapai dengan segala usaha dan tanggung jawab membuat Stella Kim menjadi sosok yang lebih tegar. Apakah Stella Kim mampu menghadapi tantangan kehidupan ini dan mencapai mimpinya sebagai YouTuber dengan subscriber 1M? Jangan pernah lewatkan serial Unstellable Mission tentunya di channel Stella Kim. Buat kalian yang sering berkunjung ke Korea, pastinya tahu kan kalian akan menemukan menu wajib ini di setiap penginapan. Jangan blinking senjidilan senjidiran Sabi Jaim. Jangan.'' Master Kim. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia pemandangan di tengah-tengahnya keren banget ya jempatan gantung Ok Chongho dibuka pertama kali pada tanggal 22 Oktober tahun 2022 oh ada bebek oh ngeri banget di bawah selakim kayak gini pada jempatan gantung sepanjang 420 meter yang menghubungkan Taman Yosan ke Pulau Ikan Mas ini terdapat tiang setinggi 80 meter di bagian tengahnya yang sengaja dibangun menyerupai bentuk dari Ikan Mas terdapat juga sebuah observatorium di Menara Utama yang memungkinkan para wisatawan melihat Danau Ok Chong dari ketinggian nah kalau dari sini kita bisa melihat Bungo Som kalau dari ketinggian pula ini dapat dilihat seperti bentuk Ikan Mas jadi semuanya serba ikan mas gitu ya wah keren banget tapi sih pemandangannya asli tidak rugi datang kesini wah keren banget ya oh my god tuh di bawahnya tuh lubang gitu tapi di sini banyak banget orang yang datang jadi jangan khawatir walaupun dari yang muda sampai yang udah tua sekalipun itu di sini banyak banget yang datang jadi tidak usah khawatir karena di sini udah jadi salah satu tempat wisata yang terkenal banget gitu di Korea buat yang penasaran sama video-video setelahakim jangan lupa subscribe ya setelahakim yata riling-riling pokoknya apakah sering-sering buat video tentang traveling gitu sih nah kalau yang ini oh my god di sini teman-teman juga bisa menguji keberanian teman-teman terhadap ketinggian nah kalau setelahakim sih sebenarnya sedikit takut ya sama tinggi tapi kalau ini kan ada kacanya gitu jadi setelahakim coba deh kalau ada kacanya dan sepertinya terlihat kacanya ini sangat kuat gitu jadi selahakim memberanikan diri untuk melangkah di atas kaca ini teman-teman tuh kan lihat di bawah langsung wah jadi transparan gitu aduh aduh sebenarnya takut nih ya 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 Yeay, salak yang berhasil Wah, pemandangannya disini benar-benar keren banget Jadi action camp cukup gensann deh Sudah sedikit lagi Ini gensann deh Tengteng cinggudah, setelah akiman Terima kasih, dinggul dinggul Terima kasih telah menemani Stella Kim Hari ini menyeberangi jembatan gantung Danau Okcong di kota Imsil Berkat kalian semuanya, Stella Kim berhasil Stella Kim akan kembali lagi Dengan pengalaman seru lainnya Di video serial Unstellable Mission vlog berikutnya Tentunya di channel Stella Kim Jangan lupa subscribe, like Dan nyalakan notifikasi di channel Stella Kim ya Follow juga Stella Kim Official Di Instagram, TikTok, Threads Dan Jepetto Sarangyo Unstellable Mission 다음 episode 축구장? 학교? Caravan? Caravan? Huh? Huh? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton